Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat saya kampanye gunakan masker Ternyata ada yang kritik Pak Ganjar tidak hanya pakai masker saja Jaga jarak Nggak juga sih, ya jaga jarak, ya olahraga Ya cuci tangan Sebenarnya ada banyak, tapi hari ini Saya ingin kasih tips Bagaimana kamu tetap bisa pakai masker Dan tentu saja Kalau kamu tidak dapat Buat sendiri jangan takut Bagaimana tahapannya? Saya akan dibantu oleh Yang pertama adalah Kainnya disiapkan dulu Kira-kira ukurannya segini Bangsa 37 x 27 cm Aduh ukurannya terlalu mepet ya Tapi segitulah kira-kira Cara pertamanya kemudian dilipat Ya, dilipat dua kali Terus kemudian Disiapkan Kamu harus punya gunting Punya jarum pentul Punya jarum jahit Nanti kita jahit tangan Dipotong Ya, ujung-ujungnya Setelah itu lipat lagi Mari kita lihat hasilnya Perupanya harus dipotong lagi Potong lagi Ya, kemudian setelah dipotong Maka Dibuka Dan berdasarkan titik-titik potongan tadi Kamu boleh lihat Ini Dilipat sesuai dengan ukurannya Ya Satu Ya Terus kemudian Lipat lagi Ini dilipat Kecil dulu Biar nanti agak rapi Oke Agak ditumpuk Sedikit Ya Terus kemudian Yang berikutnya Dikunci dulu Pakai jarum Biar gak geser-geser Oke Ya Ya Agar nanti bisa ditarik Maka dilipat Dirempel Rampel apa rimpel ya Apa di wiru ya Ya kalimatnya itulah kira-kira Oke Nah hasil rimpelan tadi Boleh ditunjukkan Jadi bentuknya Akan ada seperti ini Oke Nah sekarang Selanjutnya kita siapkan Ujung-ujungnya Dilipat Agar nanti Waktu dijahit Bisa rapi Ditunjukkan Ya Ujungnya dilipat Dikunci Pakai jepetan Ya Di atas dan di bawahnya Nah hasilnya Sekarang ukurannya Makin kecil Sudah dilimpel Ujung-ujungnya dilipat Haha Sekarang kita copot Sekarang tugas menjahit saya Bisa saya jahit Ya Dari ujung Pakai jarum Ya Seperti sebenarnya Menjahit Biasa saja Ya Seperti ini Oke Terus kemudian Kita ikut ujungnya Agar bisa lebih baik Nah Terus kemudian Didelujur Inilah kalau kacamata Tidak dipakai Dan karena kita agak tua Nah Tidak ada yang sulit Kamu tidak punya mesin jahit Bukan persoalan Dan kalau kamu Bisa melakukan ini Maka kamu bisa bikin di rumah sendiri Dan jangan lupa Kamu boleh bikin banyak-banyak Dan silakan setelah itu Dijual Terus dijahit Kiri kanan Semuanya Berjalan Terus ya Sampai terakhir Nanti Masuk ke Ujung Yang Waduh Sebentar Atos Pas kemudian Sampai yang di Ujung Nah Selesailah sudah Jahitannya Nanti dijahit Satu sisi Dan nanti yang satu Dijahit Sisi bawah Sekarang kamu siapkan talinya Untuk ikat di kepala Tempelkan seperti ini Kemudian lagi-lagi Dari ujungnya Kita Jahit Lagi Jahitnya pelan-pelan Kita kunci dulu Terus kemudian Kita jahit Terus jahit lagi Jadi kalau nanti pensiun Saya kayaknya bisa jadi penjahit Ya Oke Karena ini kecil Selesailah sudah Mau tahu hasilnya Nah Sekarang sudah ada Satu tali Dan kamu akan Membuat tali Di titik ini Titik ini Titik ini Dan ini Empat tali nanti Akan terpaksa Oke Paham ya Sampai disini Nah setelah Empat-empatnya dibuat Masker Sudah jadi Dan kamu lihat Ini didesain Dimana Tengahnya ada lubangnya Di dalam lubang inilah Yang kamu bisa kasih nanti Pakai disu dapur saja Ya Ini kamu lipat Langsung masukkan Kedalamnya Ya Kamu boleh atur Boleh ikur sendiri Dan ternyata Tidak terlalu sulit Kita sampaikan Sudah kelihatan Kita rapikan Selesai Maka jadi Mari kita lihat Seperti apa Saya ganti dulu Maka masker Buatan saya Dan istri saya Siap dipasang Ada benangnya Kita tarik ke depan Ya Masker sudah jadi Kita siap Keluar Jangan lupa Selalu jaga jarak Selalu hidup sehat Cuci tangan terus Jaga kesehatan Pikiran harus positif Sampai ketemu Selamat mencoba Selamat mencoba Sampai ketemu Selamat mencoba Sampai ketemu Selamat mencoba Terima kasih.